Intro Halo Sobat Tanduran Kembali lagi di channel saya Tanduran Begarangan Kali ini saya akan Buat sebuah tutorial Tutorial yang sangat Berguna sekali untuk Sobat-Sobat Tanduran Saya kira seperti itu Ini salah satu bukti Yang nyata Yang pernah saya Aplikasikan di lahan saya Kalau lahan saya itu kondisinya seperti ini Seperti ini Warnanya kuning Tanahnya hampir seperti tanah Lempung ya, hampir sama Seperti itu, tetapi ya kurang lebih Seperti itu, orang katanya Ada yang bilang tanah seperti ini itu Banyak sekali unsur haranya Ada yang bilang Ini unsur haranya Sangat sedikit sekali Kemarin Saya pernah olah tanah Seperti ini Hanya saya cangguli Lalu saya kocor ya Kocor dengan sesuatu Yang akan saya bahas Pada video kali ini Tetapi saya tidak akan Mengolah tanah Tetapi lebih ke ini ya Dalam polybag ini Polybag ini Sudah saya buat Satu minggu yang lalu Saya diamkan dalam polybag Ini sudah terkena air hujan Beberapa kali Karena biar Lebih madat ya Karena kalau Baru kita gunakan Baru kita campur Masukkan polybag Langsung kita gunakan itu Itu kurang bagus ya Ada yang pernah bilang Sampai kita gunakan itu Sampai keluar Rumputnya itu lebih bagus lah Ada yang bilang seperti itu Tapi ya Saya tidak akan sampai itu ya Karena Kalau menunggu sampai keluar Rumputnya Paling ya satu bulan Baru bisa digunakan Tetapi pengalaman saya Yang sebelumnya Di awal-awal Saya membuat channel Tanduran pekaran itu Saya pernah juga membuat Polybag seperti ini Tapi saya diamkan Cukup lama Satu bulan Dan selama satu bulan itu Saya aplikasikan ini ya Saya aplikasikan ini Bakteri asam laktat ya Bakteri asam laktat yang saya dapatkan Dari air cucian beras Air cucian beras yang cukup lama Saya diamkan Kalau air cucian beras ini Paling ya Ada ya Setua bulan Tiga bulan Saya simpan di dalam Drigen di sebelah sana Di sebelah sana itu Ada drigen Saya simpan di sebelah sana Caranya seperti ini Mudah sekali Kita siapkan ini ya Air Ini saya menggunakan Air hujan ya Air hujan saya tampung Dapat satu ember Lalu tinggal kita masukkan saja Kita masukkan seperti ini ya Perbandingan suka-suka Perbandingan suka-suka ya Ini saya gunakan ya Kita kira-kira saja ya Sampai embernya penuh Kalau kapasitas ini kan Sudah jelas ya Ini 3 liter Ini tuh bungkus dari Mayonnaise ya Mayonnaise berat bersihnya Kurang lebih 3 kilo Kalau ukuran berat Dengan ukuran air itu Hampir sama ya 3 kilo itu kurang lebih Hampir sama dengan 3 liter Seperti itu Nah hasilnya seperti ini Sudah begitu campur Lalu kita Aplikasikan Bagaimana dengan baunya Baunya sangat tidak enak sekali ya Sobat Tantret Jadi tidak usah dihiraukan Kalau terkena kulit tangan Seperti ini Baunya cukup lama Bisa hilang Jadi ya Jangan kaget ya Nanti kalau sudah Beberapa jam Pasti baunya akan Menghilang sendiri Cara aplikasinya Sangat mudah Nah setelah kita campur Seperti ini ya Campur rata Campur rata Langsung saja kita Kocorkan seperti ini Ingat ya Kocornya Kocor basah ya Atau kocor sampai penuh Media tanam apapun Bebas ya Mau media tanam Yang mengikuti cara saya Boleh Ini ada arang Ada Dari abu kayu Terus ada Mendil Atau kotoran kambing Ya macam-macam Kita punyanya apa Ya kita Tidak masalah Karena kemarin Sudah saya Bekutikan Dan media tanam Yang sangat Tidak diulah Hanya saya Cangkuli saja Lalu saya Kocor Pakai cairan ini Beberapa kali Hasilnya di luar juga Bisa Satu kali musim Kita tanam itu Tidak perlu Pupuk lagi Itu sudah cukup ya Itu Menurut pengalaman saya Kalau yang Pengalaman yang lain Saya pernah juga Menggunakan media tanam Hanya Arang sekam Tanah dan kokopit Satu bagian Satu bagian Lalu saya siram Seperti ini Selama Satu bulan ya Interval saya siramnya Kurang lebih Dua hari sekali Kalau sudah seperti ini Sudah selesai ya Kita tunggu sampai Meresap Kalau mau kita siram lagi Boleh Kalau tidak ya Tidak masalah Kalau bisa ini Kita ulangi Sampai satu bulan ke depan Diulangi seperti ini Dua hari sekali Kita kocorkan Nanti hasilnya Akan terlihat ya Ketika sudah kita tanami Hasilnya di luar dugaan Kalau yang tidak percaya Tidak usah Komentar negatif Tidak usah menjelek-jelekkan Kalau yang penasaran Silahkan dicoba sendiri Dipraktekan sendiri Hasilnya seperti apa Kalau hasilnya baik Jangan Tidak usah kasih tahu Orang lain ya Bagi orang lain Orang lain yang Tidak percaya Kondisinya seperti ini Ini masih ada sisa sedikit Saya akan pindah Ke lokasi yang baru ya Lokasi ini sudah saya persiapkan semua Ini Media tanam seadanya Saya gunakan Ada arang Arang yang masih bentuknya utuh ya Karena ini arang dari kayu Kayu yang saya bakar Lalu saya siram dengan air Hasilnya seperti ini Lalu kemarin sudah saya berikan Abu kayu Lalu saya berikan Kotoran kambing Yang sudah halus Ini rencananya Nanti saya akan buat tanam Bunga-bungaan ya Di sini Khusus bunga-bunga Yang bisa Bermanfaat ya Untuk Lebah tanpa sengat Atau kelanceng Atau kelulut Atau terguna Semoga saja Nanti bisa berkembang ya Tapi ini memang Saya diamkan Kalau ini sudah Ada 2-3 minggu Saya diamkan Belum saya tanami apa-apa Memang rencana saya seperti itu Saya persiapkan dulu Memang persiapkan sampai matang-matang Kemarin sudah saya kocorkan Dengan air lindi yang ada di ember Ada di video saya sebelumnya Saya dapatkan Airnya seperti apa Sudah saya kocorkan di sini Sekarang ini Kali pertama saya ya Kali pertama saya mengkocorkan Dari bakteri asam Laktat Kita kocorkan seperti ini Ini kalau Kita praktekan Kocor seperti ini Beberapa kali Saya kira hasilnya Sangat luar biasa sekali Ya sebuah tanturan Karena kemarin sudah Saya buktikan Di tanaman kacang panjang merah Lalu di tanaman Tomat Itu semuanya Hasilnya sangat bagus sekali Kita kocorkan seperti ini Nah Sampai benar-benar Semua rata Ingat ini hanya Prakteknya saja ya Kalau bisa interval Berkali-kali Kita kocorkan Interval Dua sampai tiga kali Saya kira sudah cukup ya Atau Kalau lebih mantap lagi Kita kocorkan sampai Satu bulan Interval Dua hari sekali Nah nanti hasilnya Akan terlihat Tanaman satu musim ya Seperti Cabai Cacang panjang merah Tomat Itu saya kira Hanya dipupuk Dengan cara seperti ini Setelah itu selesai Nidak akan diberi pupuk Susulan kembali Sampai tanaman itu mati Saya kira Masih bisa bertahan Dengan satu kali Pemupukan Kalau yang masih ragu Bisa juga ditambah Dengan jakabah Saya kira itu juga Cukup lah Untuk tanaman itu Kemarin juga Saya sudah buktikan Di tanaman sana ya Di sana itu ada Alpukat Alpukat itu juga Saya berikan Bakteri asam laktar Seperti ini Lalu saya berikan Jakabah Saya berikan Satu kali Nitrofaktor Hasilnya juga Diluar dugaan Oke seperti itu Duli ya Karena saya sudah Cukup ngos-ngosan Saya bingung juga Kata-kata apalagi Kalau yang masih bingung Silahkan nanti Kita diskusi Di kolom komentar Kalau yang tidak percaya Tidak usah dibuktikan Kalau yang penasaran Silahkan dicoba sendiri Diputukan sendiri Rencananya Kalau saya punya sawah Juga ingin Saya coba Cara seperti ini Siapa tahu Hasilnya Lebih bagus lagi ya Oke untuk video kali ini Saya kira Seperti itu dulu Karena saya juga Bingung mau Ngomong apalagi ya Daripada Terlalu panjang durasinya Saya cukupkan Saya eri Salam tanturan Tanduran syukur Badani makmur